Oke, bisa dilihat ya. Baik, selayang pandang aja dulu tentang rumah sakit Lira Medika, jadi kami adalah salah satu rumah sakit yang cukup lengkap di Kabupaten Karawang. Sekilas tentang rumah sakit Lira Medika, visi kami adalah menjadi pusat rujukan rumah sakit di Karawang dan daerah sekitarnya dengan misi memberikan pelayanan kesehatan prima oleh SDM yang profesional dan kompeten di bedangnya. Ya, ini adalah poliklinik spesialis unggulan kami, jadi di sini kami adalah rumah sakit umum swasta, yaitu salah satunya kita melayani jantung, pembuluh darah, bedah digestif, radiologi intervensi, bedah plastik juga kami sudah ada, saraf dan bedah saraf, spesialis mata, bedah umum, bedah tulang, kebidadaan, dan anak. Oke, ini adalah beberapa fasilitas layanan kami, unit gawat darurat kami cukup lengkap. Terus ini juga unit radiologi, kita sudah ada CT scan 64 slice, MRI, dan USG 4D juga sudah tersedia di rumah sakit Lira Medika. Nah, kita jalan-jalan dulu nih. Kita di rumah sakit Lira Medika, lantai 2 itu ada apa aja sih? Nah, ini adalah beberapa spesialis, kita juga sudah ada cardiac center, cat lab, penyakit dalam, neurosurgery, oral surgery, ini ada beberapa layanan unggulan kami di rumah sakit Lira Medika. Nah, kita juga memiliki Japanese Clinic, kita sebutnya J Clinic kalau di sini. Medical check-up kami sudah dilengkapi dengan EEG, treadmill, laparaskopi, endoskopi, dan ekokardiografi. Ini ruang laboratorium kami ya, cukup lengkap juga. Ini adalah fasilitas mata, dipoli mata, dan ini adalah rehabilitasi medis kami. Dan untuk kamar bersalin juga kita cukup lengkap. Dan ini adalah ruang kamar operasi kami ya. Sudah ada cat lab di Kabupaten Kerawang, ini kami pertama yang hadir dengan katedrisi jantung. Di sini juga untuk pelayanan ICU juga sudah ada, NICU, PICU kami cukup lengkap. Nah, ini adalah ruang rawat inap kami untuk yang tertinggi, yaitu Presiden Suite. Ini adalah Super VIP Emerald, dan ini VIP Room. Oke, itu mungkin sekilas tentang rumah sakit kami, dan ini adalah saya mau memperkenalkan apa aja sih inovasi layanan kami selama pandemi COVID-19. Karena kan memang di rumah sakit juga harus bisa tetap melayani meskipun di tengah pandemi saat ini. Salah satunya adalah kita menghadirkan layanan teleponsultasi, ini kita sebut Halo Lira, bisa daftar melalui WhatsApp atau melalui aplikasi Lira Medica itu sendiri. Dengan ini, pasien bisa tetap konsultasi meskipun tidak datang ke rumah sakit. Kita juga mengadakan imunisasi untuk anak, drive-thru, jadi untuk orang tua yang mungkin masih khawatir untuk memasuki area rumah sakit, kita adakan imunisasi dewasa dan anak secara drive-thru. jadwalnya bisa dilihat di sini, dengan dokter Mervin juga ada, dengan dokter Sally, dan untuk dewasanya adalah Senin sampai Jumat, Sabtu dengan perjambian. Kita juga mengadakan program home care, di mana kami mendatangi langsung pasien ke rumah. Untuk terapi wicara dan olkopasi terapi, juga kita membuka layanan konsultasi via online. Nah, ini adalah beberapa promo vaksin, influenza dan vitamin C, mulai dari Rp215.000 hingga yang paling lengkap Rp650.000. Nah, selain itu juga kita rutin mengadakan event-event online, seperti webinar saat ini, baik itu melalui Zoom, atau melalui platform social media lainnya. Jadi, kalau misalkan ada yang ingin berpartisipasi lagi, dengan kami boleh hubungi saya langsung. Nah, ini alasan kenapa kita memilih rumah sakit Lira Medica, yaitu kita sudah diselengkapi dengan appointment online. Kita punya aplikasi sendiri, jadi pasien bisa mendaftar secara langsung melalui handphone di rumah untuk rawat jalan atau untuk telekonsultasi. Bisa di-download di Play Store atau di App Store gratis. Dan untuk menunggu antrian juga bisa dari rumah, misalkan belum sampai ke rumah sakit, bisa memonitor nomor antrian. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, ada peranatologi, NICU, PICU, dan HCU. Nah, ini adalah layanan baru di kami, untuk sekedar informasi. Di Kabupaten Karawang sendiri, kami punya fasilitas atau pelayanan terapi cuci otak, atau biasa disebut digital subtraction angiography. Kalau misalkan Bapak atau Ibu di sini, yang di kota-kota besar, tahunya mungkin dengan dokter Terawan, di sana kita tahu mungkin pasiennya sudah banyak sekali ya, ribuan bahkan mengantri. Nah, di Rumah Sakit Lira Medica, di Kabupaten Karawang, ini baru di kita sudah ada. Dan banyak sekali pasien yang sudah dilakukan metode ini bersama dokter Hilman. Oke, sedikit saya mau membagikan videonya. Bentar ya. DSA. DSA atau kepanjangannya disebut dengan digital subtraction angiography. Satu tindakan yang menggunakan alat pengion atau di sini dengan katedrisasi lab, alat cat lab. Di sana kita berfungsi untuk melihat aliran darah dari seluruh tubuh, terutama aliran pembuluh darah arteri ataupun vena. Di situ kita bisa melihat, mendeteksi, sekaligus mengobati apabila ada kelainan, apabila ada kerusakan, atau penyumbatan, atau pelebaran. Manfaat dari digital subtraction angiography atau DSA banyak sekali. Di antaranya adalah paling utama melihat arsitektur pembuluh darah baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik, sebelum dilakukan DSA, ada beberapa pemeriksaan untuk kita lakukan di antaranya adalah CT scan, MRI, MRI termasuk MRI perfusi, MRA angiography, pemeriksaan lab, dan pemeriksaan lainnya. Prosedur tersebut kita lalui untuk mencapai apakah pasien tersebut perlu dilakukan DSA atau tidak. Setelah dilakukan semua pemeriksaan tersebut, kita akan lakukan DSA tersebut kita lakukan di ruang katheter resisi lab di rumah sakit liramedica ini ada pasien dalam keadaan sadar. Kita hanya memberikan anestesi lokal di sekitar pangkal paha sebelah kanan biasanya. Kita lakukan sekitar sayatan hanya 1-2 cm. Sebelumnya dilakukan anestesi lokal, masukkan katheter insersi ke dalam situ sampai ke daerah tujuan. Misalnya ke daerah kepala, kita lakukan pemberian kontras di daerah kepala. Setelah memasukkan katheter resisi kertebranya, kita lihat apakah ada penyumbatan, apakah ada gangguan, apakah ada pelebaran. Setelah itu kita lakukan perbaikan atau terapi. Bila misalnya memang sudah tidak ada lagi gangguan atau misalnya tidak ada lagi kesyumbatan, prosedur tersebut bisa kita katakan selesai. Dan prosedur tersebut kurang lebih memakan waktu bila tidak ada penyulit paling lama 1 jam. Dan setelah itu pasien boleh kembali ke ruangan beristirahat kurang lebih 6 jam untuk menghentikan gerakan atau lipatan di kaki bekas masuknya sayatan. Setelah itu baru boleh pulang. Ya, itu tadi penjelasan, sedikit penjelasan tentang metode DSA yang kami miliki. Oke, terima kasih Mas Agil. Halo. Ya, halo. Ada lagi Mas Agil yang mau disampaikan? Oke, terakhir ini saya mau memberikan sedikit testimoni dari pasien DSA itu sendiri ya. Boleh, silahkan. Oke. Alhamdulillah itu enteng sekali badan. Itu masih di media operasi ya. Itu ringan gitu. Biasanya saya nggak bisa dalam keadaan tidur, neok kanan, neok kiri saya nggak bisa karena geleng. Ternyata saya ada ini penyembuatan di pumbuluh darah balik otak kiri. Itu yang menyebabkan saya itu kartiguan dan sakit kepala hebat dan migren gitu. Ternyata itu. Alhamdulillah setelah di DSA kelihatan dan sudah dibersihkan dan lancar lagi peredaran darahnya. Awalnya saya memang punya riwayat pernah jatuh ya, terbentur. Itu pas SMA sekitar tahun 2007. Itu jatuh dan gegar otak ringan kata dokter Sarab tuh. Tapi selama itu nggak ada keluhan apapun. Tapi setelah sudah makin usia ke sini sekitar adalah 10 tahunan itu terasa sering vertigo. Pusing tujuh keliling ya istilah orang awam tuh bilang. Sama sakit kepala sebelah yang sangat hebat tapi sebelah kiri. Karena emang waktu itu juga saya terbenturnya tuh gegar otaknya sebelah kiri ya. Pertama kali kan masuk ruang operasi ya dalam keadaan berbaring. Di anestesi itu di pangkal paha. Kemudian disayat sekitar 1-2 cm itu di pangkal paha itu dan dimasukkan alat yang untuk kayak selang kecil gitu. Nah proses DSA-nya dokternya juga menjelaskan ini akan terasa dingin ya bu gitu. Jadi bener rasanya dingin. Ini kemana bu rasa dingin ya? Oh ke muka sebelah kanan gitu. Oh iya berarti itu obatnya masuk gitu. Kemudian ini rasanya anget ya bu? Bener anget gitu. Jadi awalnya ke kepala kemudian ke bagian jantung. Jantung juga ke bawah ke ginjal dan reproduksi gitu. Jadi itu namanya DSA tuh 3 in 1 ya kata dokter tuh. Jadi semuanya kena dan semuanya bersih. dibersihkan gitu. Jadi gak ada lagi penyumbatan. saya seneng sekali ya sudah di DSA ini gitu. saya ucapkan terima kasih khususnya ya terima kasih banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itiar akhirnya saya menemukan jalan ini DSA ini lewat Lira Medica Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rumah sakit Lira Medica terima kasih juga kepada dokter Hilman dengan dokter Hilman saya bertemu di Lira Medica ini dan bila ada teman-teman yang punya penyakit sama seperti saya vertigo migren dan sakit kepala hebat yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh ini mungkin salah satu ikhtiar yang harus dicoba dan dilakukan karena saya sendiri merasakan manfaatnya darah saya lancar rekat DSA dan saya kembali bersemangat hidup rasanya saya ingin hidup seribu tahun lagi gitu terima kasih banyak Lira Medica Assalamualaikum ya terima kasih dari saya rumah sakit Lira Medica sudah menyampaikan oke terima kasih mas Anjil dari rumah sakit Lira Medica baik saya kembalikan ke host mbak Dinda terima kasih banyak atas latunya terima kasih mas Anjil jangan lupa ya di follow rumah sakit Lira Medica oke untuk udah mulai banyak nih 458 yang pasti udah gak sabar untuk ikut webinar dokter Marken ini tapi sebelum masuk saya ingatin kembali lagi karena makin banyak nih 458 persipan yang tadi mungkin belum dapat informasi dari saya bahwa kita punya informasi diskon dan promo jadi diskon dan promo produk penunggu challenge itu sebesar 10% dan gratis ongkir jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya mams oke gak perlu nunggu lama kita sekarang langsung masuk ke dokter Mervin aja ya iya hai oke selamat siang selamat siang iya selamat siang Madinda serius sekali sehat selalu saya gak pake masker karena sendirian di satu ruangan saya juga dok sendiri ya sehat dok sehat selalu ya puji Tuhan sehat selalu aduh mudah-mudahan di pandeminya semua sehat-sehat ya dan 459 aduh banyak banget ya dok yang tertarik untuk ikut webinar dokter Mervin ini nih mengenai golden age oke ya karena materi mengenai golden age ini selalu materi yang ditunggu-tunggu sama mams sendir di Indonesia khususnya oke dok sebelum masuk saya mau tanya sedikit dulu kenapa sih golden age itu sangat penting dulu dok golden age itu berarti masa emas ya masa emas dimana kalau Mbak Dinda Mbak Dinda punya emas Mbak Dinda punya emas itu apa dipelihara kan jangan sampai emasnya hilang jangan sampai hilang jangan sampai hilang hilang artinya apa bukan anaknya mati maksudnya disini ya tapi maksudnya ini kesempatan yang paling bagus untuk beli gitu untuk yang membuat suatu periode yang sangat bagus untuk langkah ke berikutnya nah berikutnya biasanya sekarang istilahnya generasi platinum sebelum jadi platinum dimulai dari emas dulu nah gitu maksudnya itu seperti itu gimana caranya memaksimalkan si emas ini dok ya betul betul oke kita langsung masuk aja ke materi dokter Marvin ya dok ya materinya banyak ya yang mudah-mudahan silahkan Bapak Ibu konsentrasi ya oke ini udah di-share nih slide-nya dok silahkan dok ser oke ya sudah oke kita Bapak Ibu semua pamit saya semua teman-teman rekan-rekan semua selamat siang ya siang jelang sore pada hari ini saya akan membahas tentang golden age yaitu golden age adalah masa emas pertumbuhan otak sebenarnya yang dari zaman dulu istilahnya seribu HPK seribu hari pertama kehidupan jadi anak dari lahir sampai usia dua tahun baik kita mulai aja mulai ke menggunakan slide jadi periode kritis jadi seperti emas ya seperti emas itu kita benar-benar anak itu jangan disia-sia gitu di periode kritis adalah periode dari dari dalam janin jadi sebenarnya kalau mau ibu-ibu mau hamil itu dipersiapkan dulu cek laborat dulu terutama jangan sampai ibu hamil itu anemia ibu hamil lagi kurang gisi gak ada persiapan sama sekali ibu hamil dalam keadaan malnutrisi atau kurang gisi itu berpengaruh karena otak anak mulai terbentuk saat usia kehamilan lima minggu lima minggu terus-menerus sampai bertambah pesat sampai nanti usia lahir sampai lahir kemudian sampai usia dua tahun dan dua tahun itu otak anak udah 80% ada yang bilang 83% dan miripin sekitar 80% dan itu modal awal untuk selanjutnya jadi periode ini hanya satu kali satu anak ya dia melewati dari hamil usia satu sampai dua udah sekali nah selanjutnya menentukan sekali sampai usia dua tahun gitu boleh next slide-nya next slide mbak Dinda oke nah tumbuh kembang suatu anak itu dipengaruhi oleh ada faktor-faktor genetik ya banyak yang kita tahu bahwa modal awal genetik itu bagus ya misalnya saya pernah baca dari Rider Digest ya masalah bahwa genetik ibu itu lebih berperan dalam kecerdasan anak dibandingkan ayah ini malah ibu-ibu tepuk tangan nih tepuk tangan buat ibu-ibu karena 60% kecerdasan anak ditentukan oleh gen dari ibu gitu bapak pengaruhnya 40% ya nah setelah genetik ini masih ada juga faktor-faktor lain di lingkungan ya lingkungan itu keluarga keluarga memberikan apa memberikan stimulasi dan nutrisi fisis itu asuh ya fisis memberikan segala macam ya anak perlu apa memberikan asih eksklusif kemudian MPAC yang bermutu yang bagus kemudian makanan keluarga yang aman yang berkisi kemudian yang kedua asih keluarga memberikan kasih sayang dan yang ketiga stimulasi atau rangsangan jadi anak jangan dibiarkan jangan sampai seorang ibu melahirkan kemudian titip peneneknya gitu penenek anak itu gitu titip ya saya apa saya kuliah dah begitu melahirkan selesai nifas udah anak itu akan diasuh oleh disimulasi oleh neneknya yang tentu berbeda dengan kemauan dari kita semua jadi oke next slide boleh next slide ya oke dan nah ada empat aspek yang perlu diperhatikan saya ngambil dari Prof. Sujat Miko dari konsultan tubuh kembang anak RSCM bahwa satu nutrisi ya nutrisi itu merupakan hardware-nya jadi nutrisi itu membangun badan membangun badan untuk tumbuh dengan bagus dan nutrisi juga ternyata berperan pada pembangunan software jadi ada nutrisi-nutrisi tertentu yang berperan untuk mencerdaskan otak ini pasti jadi pertanyaan ibu-ibu dok nutrisinya apa biar tanda petik ibu-ibu pengennya anaknya instan cerdas dan dikasih suplemen ini suplemen itu biar cepat cerdas itu gak bisa ini pelan-pelan karena dari mulai dari 3 tahun ini ya dari hamil kemudian dari 1 tahun dan 2 tahun kemudian yang kedua adalah stimulasi nanti kita contoh diberikan contoh-contoh untuk memberikan pujian kasih sayang kemudian yang ketiga proteksi jangan sampai anak sakit anak sudah capek-capek membesarkan anak tapi anak sakit anak sakit diari pasti berat badan turun setengah kilo satu kilo pasti anaknya turun begitu naik setengah mati lama sekali naiknya kemudian yang keempat evaluasi jadi ibu-ibu sedapat mungkin punya alat-alat untuk evaluasi entah itu buku KIA aplikasi Primaku di IDAI bisa di-download itu resmi dari IDAI untuk awam biar bisa kontrol anak dan segala macam informasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sehingga ibu terbebas dari vox oke next nah perkembangan otak kita mulai membahas tentang perkembangan otak otak anak itu berkembangan sangat pesat ya khususnya pada dua tahun pertama tadi saya katakan di depan dia sekitar 80% menjadi ukuran otak dewasa dan otak ini bisa diperkirakan dengan pengukuran lingkar kepala ya jadi ada perkecualian perkecualian disini misalnya anak yang mengalami kelainan yang namanya hidrosefalus itu otaknya kurang berkembang karena tergencet oleh cairan otak yang banyak ya itu berbeda lain hal ini secara umum anak-anak normal dia perkembangan otaknya bisa di asosiasikan dengan besarnya pertumbuhan lingkar kepala baik pada laki-laki maupun perempuan jadi pertumbuhan lingkar kepala ada banyak ada pakai grafik nail house seperti yang digambar itu bisa atau dengan ya oantro yang seperti yang di aplikasi primaku juga bisa atau di buku-buku kesehatan ibu anak buku pink istilahnya itu juga bisa oke next slide nah otak ini secara struktur kalau di anatomi istologi secara kecil otak ini terdiri dari badan sel seperti ini yang paling kiri itu namanya badan sel badan sel punya rambut-rambut yang namanya dendrit dendrit ini menerima informasi dari yang lain kemudian ada badannya ada nukleus kemudian batang yang panjang yang berwarna putih yang seperti sosis itu namanya akson dan yang sosis-sosis itu namanya selugung mielin ya kemudian di akar ini sebelum berhubungan dengan sel yang kedua ini terbentuk sinap atau berhubungan salah satu dengan yang lain kemudian diteruskan seperti ini jadi ini fungsi-fungsi otak yang sangat penting ada dua yang sangat penting yang akan dibahas yaitu tentang sinap dan tentang mielin oke next slide next slide mbak Dinda nah ini mielin secara dibesarkan jadi ada salah saraf yang kalau kurang nutrisi tertentu kurang protein yang berkualitas kurang kurang lemak kurang zat besi ini seperti sel sarafnya itu seperti gundul mielinnya sedikit ya jadi ada sel-sel yang gundul ada yang selubung-selubung seperti ini ibaratnya kalau kita kabel tembaga itu selubung luarnya namun selubung luar kabel tembaga itu beda ya kalau mielin justru bisa lebih cepat menghantarkan saraf jadi seperti loncat loncat informasinya dan semakin mielin sempurna terbentuk dalam perkembangannya anak itu semakin cepat nangkep cepat nangkep juga nyimpen memori cepat keluar ingatan memori jangka pendek jangka panjang itu cepat keluar kalau mielinnya bagus jadi anak yang gampang lupa mungkin kita harus ingat dulu lihat dulu ke belakang apakah waktu itu diberikan nutrisi yang cukup untuk nutrisi mielin nanti kita bahas nutrisi apa yang diperlukan untuk mielin oke next slide nah ini koneksi antara saraf jadi yang penting sinaps ya ini yang gambar paling kiri kiri atas itu gambar-gambar seperti jaring laba-laba seperti jaring laba-laba dan ini berarti sel-saraf satu dan saraf-saraf yang lain saling berhubungan makin pintar anak seorang anak dia sinapnya makin padat dan ini di bagian kanan gambar paling kanan ini sinap mengalami puncaknya di usia 24 bulan atau sekitar 2 tahun ini ruwet banget ya seperti ruwet banget dan ini sebenarnya lagi puncak-puncak anak bisa menerima apapun informasi-informasi apapun dilatih apapun disini bisa nih mulai bisa terbentuk dan kemudian di 6 tahun justru sinapnya menurun kenapa? karena banyak yang gak kepake ini secara alami ini gambar ini secara alami bukan gambar yang yang sesuatu yang kelainan ya ini normal seperti ini jadi sinap-sinap yang bertahan sampai usia 6 tahun adalah sinap yang dipertahankan untuk suatu skill atau keterampilan tertentu misalnya anak dari usia 3 tahun dilatih main piano dari mihan piano makin lama makin pinter berarti sinap yang untuk main piano dia akan bergembang terus nah misalnya kalau anak lain yang tidak dipake misalnya padanya pinter pinter bahasa Jawa kemudian gak pindah ke lingkungan Jawa Barat itu misalnya banyak pakai bahasa Sunda tetangganya akhirnya bahasa Jawanya bisa hilang anaknya 6 tahun udah bingung lagi bahasa Jawa padahal dia awalnya bahasa ibunya adalah bahasa Jawa karena gak dipake istilahnya gak perlu lah udah istilahnya sinapnya gugur sendiri terputus-putus sendiri dan itu hal yang lumrah sampai dewasa jadi semakin banyak sinap dan kita ngelatih apapun berbagai aspek kecerdasan sinapnya makin bertahan makin lama ya oke nah tadi genetik sudah nutrisi nah sekarang akan ke nutrisi yang kedua dan yang ketiga nanti stimulasi ingat ya bahwa di hikangan untuk otak-anak otak semua orang dewasa dan otak-anak itu komposisinya 60% adalah lemah jadi ingat bu ibu ibu jadi jangan untuk nutrisi-nutrisi anak nanti jangan sampai anak kita diberi diet-diet diet sesuai golongan darah diet food combining dicoba dengan diet macem-macem yang aneh-aneh ya yang sebenarnya itu diet pada orang dewasa yang yang punya indikasi khusus indikasi khusus jadi anak makanlah lemak ya nyesuaikan dengan otaknya oke slide nah apa saja yang diperlukan sel saraf nah ini neuron dari sel saraf ada yang namanya mikroglia mikroglia ini justru sel yang penting yang mikroglia ini yang berwarna di tengah-tengah nih kayak jembatan penghubung ya yang warna krem warna krem ya tengahnya warna hijau hijau lumut nih ini adalah sel mikroglia adalah sel yang membentuk mielin selubung-selubung mielin tadi ya dan sinar neuron dan mikroglia yang kita mielin ini hanya diperlukan nutrisi yang adekuat nah dan bedanya dengan sinar kalau sinar hubungan sel saraf satu dengan yang lain yang tadi digambarkan seperti jaring laba-laba itu makin banyak sinar akibat stimulasi jadi untuk menciptakan otak yang sempurna yang bagus satu nutrisi dua stimulasi udah tidak bisa ditawar-tawar lagi nggak cuma nutrisi udah nutrisi tapi anaknya tidak pernah diapapakan dan itu pasti anaknya pasti tidak bergembang nutrisi untuk mielin dapat digambarkan disini yang kecil ini adalah zat besi zat besi penting sekali kemudian lemak dan kolesterol jadi anak-anak jangan langsung diat kolesterol pada anak-anak tidak berbahaya para moms and dad tidak berbahaya justru ini penting untuk membangun otak jadi jangan takut kasih jeruan jeruan kasih lemak hewan kasih margarin kasih butter dan lain sebagainya yang sumber-sumber lemak jenuh dan tidak jenuh juga masih aman jangan langsung di diet dulu di sini kemudian yang terakhir adalah radiotik ini ketemu teknologi ilmu baru bahwa kuman-kuman dikhusus yang baik yang kuman-kuman dikhusus yang baik dia membuat otak makin serdas juga ternyata dari dokter Ahmad Suryawan di UNER dokter spesial sana konsultan dari UNER dia menemukan bahwa adanya gut brain axis jadi ada hubungan antara khusus dan otak lewat apa ternyata ada bakteri-bakteri yang baik di khusus ini jika dipelihara terus-menerus dia memproduksi transprotein 70R 70 yang bisa merangsang pertumbuhan otak seanak khususnya di awal-awal kehidupan ini probiotik ini penting sekali dan probiotik secara alami bisa didapat di AC air susu ibu jadi ibu-ibu yang memberikan AC berbahagialah karena kuman-kuman di usus anak ibu dia secara alami akan membentuk protein P70 dan akan otaknya membantu merangsang untuk pertumbuhan otak secara lebih baik dibandingkan susu formula yang pakai atau yang anak yang tidak mendapatkan AC susu formula yang tidak diperlambahkan probiotik itu beda jadi kuman-kuman di ususnya beda next slide nah suplementasi besi ini dari ikatan dokter anak Indonesia menekankan untuk anak jangan sampai kurang sebesi karena apa yang tadi oligotendrosid ini yang membentuk sel-sel pembentuk mielin ini bahan dasarnya adalah membutuhkan besi dan kalau sampai anak anemia atau kekurangan besi di bawah usia 2 tahun kecerdasannya menurun secara permanen dan gak bisa dikorek kecerdasannya udah turun sekitar 6 poin oleh karena itu ikatan dokter anak Indonesia secara resmi mengeluarkan rekomendasi untuk pemberian slide besi slide besi secara umum tidak memandang siapapun dapat dilihat di sini misalnya bayi yang baru berat lahir rendah atau prematur mulai diberikan mulai usia 1 bulan karena apa cadangannya sangat rendah slide besi di dalam hal itu dan ASI tidak cukup memenuhi seluruhnya karena di usia mulai secara normal kalau bayi cukup bulan itu mulai usia 2 bulan 4 bulan sampai usia 2 tahun bayi prematur atau BPLR mulai dari usia 1 bulan sampai usia 2 tahun setiap hari dikasih tetes banyak si preparat slide besi yang diadri pasaran dapat saya sebutkan merknya misalnya salobion drops ferling ferris maltofer ferroca ya itu semua ferris itu semua bisa dipakai isinya sama sudah terstandarisasi dan tinggal memberikan slide besi jangan takut kelebihan sedisi pada anak memberikan ini karena usus anak itu punya tanda petik punya screening jadi kalau tubuh membutuhkan banyak dia akan mengambil semua apa yang ada di dalam usus itu akan diambil semua sementara kalau misalnya tubuh sudah cukup ya dia akan dibuang ke VSS tapi kalau tubuh kurang dia akan diambil semua jangan sampai anak kekurangan sedisi di usia-usia golden age next slide kemudian vitamin D vitamin D memang tidak langsung berhubungan dengan otak ya tapi ini untuk imunitas ya sekarang kalau situasi pandemi covid ini suplementasi vitamin D menjadi ngetrend terserah bisa memakai sinar matahari secara langsung di atas jam 10 ya di atas jam 10 idai, pabdi dan ikatan dokter ahli gisi klinik Indonesia sudah sepakat semua untuk matahari mendapatkan ultraviolet B itu berjemur di atas jam 10 sampai sekitar jam 2 jemur matahari secara langsung minimal kaki dan tangan ini disini minimal kaki dan tangan jadi gak usah telanjang-telanjang di tengah di depan rumah yang untuk berjemur kecuali bayi nah lamanya untuk bayi itu juga lebih pendek misalnya bayi yang hanya pakai popok saja mungkin cuma 5 menit cukup kalau anak-anak di 1 tahun sampai 10 tahun itu tidak perlu jika mereka berada di luar dikena bermainan bermain atau olahraga di atas jam 10 yang saya kagumi di kepala sekolah anak SD saya saat anak sekolah daring saya memberikan slide ini dan kepala sekolahnya sangat berespon bahwa di atas jam 10 break dan guru-guru mengingatkan ayo anak-anak berjilahkan berjemur nanti kita kembali jam 10-20 dan itu anak-anak memang dihancurkan untuk kena matahari yang lain adalah suplementasi vitamin D jika kita anak yang memang tidak ada lagi musim hujan musim hujan mentahari mendung terus atau kita orang tua yang bekerja di dalam kantor kita perlu suplementasi vitamin D bentuknya ada yang cair ada yang tablet pentingnya berjemur dulu kita secara alami karena sumber utama bukan dari makanan vitamin D ini vitamin D fungsinya banyak untuk imunitas untuk imunitas mencegah alergi dan juga untuk penyakit-nyakit kronis untuk pertumbuhan badan bersama kalsium itu juga bagus banyak fungsi vitamin D untuk anti-inflamasi pada anak pertumbuhan dan perkembangan apa bedanya Bapak Ibu pertumbuhan yang dilahiri itu adalah pertambahan ukuran berat dan tinggi jadi kelihatan yang diukur anaknya makin gede makin tinggi makin gede makin gemuk sementara perkembangan perkembangan adalah kematangan fungsi jadi kemampuan anak itu kemampuan bisa adaptasi kemudian untuk belajar belajar sesuatu yang baru sesuatu yang baru itu perkembangan keterampilan jadi semua jadi aspek-aspek perkembangan yang bisa dilihat misalnya aspek bicara dan bahasa ini biasanya dokter akan men-screening dokter anak biasanya akan men-screening dengan tools yang namanya Denver biasanya kalau jika anak ada kelainan perkembangan yang paling mudah ada gangguan penglihatan adakah misalnya bayi yang lahir prematur itu harus dikontrol ke dokter mata untuk melihat apakah ada efek berjamping kebutaan yang namanya retinopathy of prematurity jika mulai ada berarti perlu terapi laser untuk menghentikan retinopathy itu kemudian gerak motor bisa kasar itu berarti yang gerakan besar duduk berjalan berlari kalau halus itu keterampilan memakai jari-jari tangan menggambar menulis mewarnai dan skill memasukkan benang ke dalam jarum personal sosial itu ini banyak yang dikeluhkan anak-anak selama masa pandemi covid ada pasien yang mengeluh anak saya jadi penakut dok saya mau kenalkan ke tetangga untuk personal sosial dia saya gak berani karena covid dia di rumah aja dia begitu ada orang asing yang masuk ke rumah orang asing masuk ke rumah dia ketakutan ya memang ini harus benar-benar pemahaman personal sosial ini tanda petik agak penting padahal karena personal sosial termasuk yang menentukan untuk suksesan di masa depan kemudian berpikir dan kognitif pas padai gangguan tumbuh dan kembang ikuti buku-buku panduan jadi jangan asal kita menerima nasihat dari orang tua yaudah gak apa-apa itu nanti normal nanti tunggu aja nanti akan normal ya itu hati-hati next nah fungsi kognitif pada perkembangan anak pada bayi bayi dan anak-anak toddlers ini adalah bermain saya tekankan disini adalah bermain jadi bayi dan balita jangan langsung diajari pengenalan huruf pengenalan angka pengennya kognitif kalau anak yang paling interpandang dia masa-masa bermain makanya dari itu ada ketentuan dari kementerian pendidikan bahwa anak SD masuk segera harus ada kematangan umur jadi jangan umur 5 tahun udah dimasukkan ke SD karena apa dia waktunya masih bermain dia kalau udah dipaksa hanya untuk belajar kognitif kognitif dan kognitif nanti dia waktu bermainnya hilang dan dia masa emas masa emasnya tidak optimal di masa depan dia udah anaknya udah mengalami stress duluan karena masanya kloncat next pertumbuhan ini puncak-puncaknya memang di awal-awal ya pertumbuhan dan perkembangan dari motor development emotional control social attachment pengenalan kosa kata baru dan matematika logika mari dilihat di tabel di sini dia puncak-puncaknya di awal-awal sini ya di awal-awal ini jadi kita benar-benar sebagai orang tua harus tahu kapan anak itu mengalami mulai keterlambatan jadi jangan nunggu dibandingkan dengan tetangga paling enak kita punya alatnya dan alatnya itu adalah buku tumbuh kembang buku KIA ya banyak-banyak alatnya normalnya bisa apa sih di umum usia-usia segini nah kalau sampai anak gak bersuara sampai usia 18 bulan gak bersuara loh ini kan anaknya gak bisa bicara berarti apa kemungkinan tulik dan terus kenapa nunggu lah nunggu lah 3 tahun itu udah mengganggu sekali ya kalau sampai terlambat bicara sampai 3 tahun baru mulai terap orang tua baru waspada gitu terlalu terlambat next oke ini perbandingan dari MRI antara gambar anak-anak yang normal yang sebelah kiri baik atas bawah kiri dan yang malnutrisi kurang gisi kurang gisi mengari otak dilihat ya ukuran kepalanya juga beda sinap kerapatan sinapnya juga beda ya tadi anak-anak yang cerdas itu biasanya sinapnya rame ya kayak jaring babalabanya rame oke next nah nutrisi penting ya kenapa tujuannya bukan hanya di jangka pendek ternyata ada jangka panjangnya satu kalau nutrisi baik selama dari hamil sampai 2 tahun pertama perkembangan otaknya baik di masa depan apa pinter oke yang kedua otot-ototnya bagus ya otot-ototnya bagus dampaknya apa jangka panjang imunitasnya bagus jadi imunitasnya bagus bukan karena apa-apa suplemen suplemen untuk meningkatkan imun tapi dari ini bodi komposisi yang dari nutrisi lagi sekali lagi nutrisi lagi dan juga mempengaruhi kemampuan bekerja dan juga ternyata nutrisi-nutrisi awal kehidupan itu mempengaruhi metabolik programming seperti kayak berpengaruh ke gen ya jadi hati-hati jadi di masa depan bisa kalau anak gisi kurang di masa kecil gisi buruk di masa kecil stunting dan sebagainya di dewasanya tidak heran dia mengalami diabetes obesitas penyakit jantung kanker stroke dan penuaan dini waduh saya dulu waktu banyak sebelum di kerawang saya banyak di Nusa Tenggara Timur lama di Nusa Tenggara Timur saya menyaksikan bahwa kok orang-orang dewasanya jarang yang anak jarang yang badannya kecil-kecil pendek itu sebenarnya jarang padahal kecil anak gisi kurang stuntingnya stunting pendek dan lain sebagainya cukup banyak dari mana ternyata dampak gisi kurang dari anak ini kebawa jadi kita nggak nemu orang dewasa yang kurus kering sangat jarang kurus kering tapi malah yang obes obesitas dan mulai kena diabetes betul-betul mulai hipertensi di usia muda itu karena dampak-dampak itu jadi perhatikan dan nutrisi dari awal hidup nah pentingnya nutrisi nutrisi ini ditekankan idai sudah biasanya menekankan adanya lemak ya 60% otak itu terdiri lemak dan protein usahakan proteinnya yang paling tinggi kualitasnya yaitu dari protein hewani kemudian makanan pokok karbohidrat jangan anak nggak mau nasi bisa diganti atletifnya ada banyak kemudian buah dan sayur hanya sedikit saja untuk memperkenalkan rasa untuk memperkenalkan rasa jadi buah dan sayur itu tanda betik Prof. Delayanti bilang nutrisi yang masuk dari mulut 100% keluarnya sehingga 100% cuma beda bentuknya saja jadi buah dan sayur hanya untuk perkenalkan rasa dan silahkan pisah misalnya memperkenalkan sedikit sayur yaudah pisah saja satu sendok sayur yang direbus sendiri terpisah dari jangan diuduk-uduk dicampur dengan bukulnya next kemudian pandemi masa pandemi ini kita bisa mengikuti misalnya panduan dari pemberian makanan pendatung air susu ibu MPAC ini resmi dari IDAI bisa didownload di internet ini panduan makanan-makanan petisi untuk anak next stimulasi yang kedua stimulasi adalah memberi contoh setiap hari bermain dengan kasih sayang bisa memberi contoh juga awalnya juga diberi contoh jadi contoh-contoh yang bisa diberikan orang tua misalnya bicara di depan anak-anak jangan sampai marah-marah orang tua bertengkar di depan anak nanti dicontohkan dicontoh dengan anak-anaknya juga gampang marah-marah komunikasi yang baik kemudian memori kognitif kita sendiri semua contoh-contoh yang harus diberikan seperti ini sehingga anak mendengar melihat merasakan mengingat meniru mengulang dan mengembangkan kreativitas sehingga saat itu terjadi apa terjadi jutaan sinap baru sinap itu hubungan sel satu dan selain makin banyak sehingga anaknya cerdas jadi untuk memberi contoh ini jangan sambil nyapu ngepel dan lain sebagainya anak akan melihat kita dia ngomong ke siapa kita ngomong sambil nyapu berarti dia jangan-jangan anak menginterpretasikan orang tuanya ngomong dengan sapu bukan dengan anaknya next slide ini yang diberi contoh dan ditanya sebelumnya sedang apa itu namanya apa untuk apa anak akan berlatih untuk menjawab jawabannya kadang anak masih bingung nah disini anak diajari sama prosesnya sama juta neurotransmitter sinap-sinap mulai terbentuk lagi anak cerdas lagi diberi contoh ditanya dan juga kita memberi contoh next oke ini contoh-contoh stimulasi stimulasi wow ini ekspresinya bagus stimulasi ini anak berlatih untuk jongkok belajar sholat dan sebagainya sikat gigi permainan kubus-kubusan menyusui itu juga suatu proses stimulasi jadi menyusui secara langsung lebih merupakan stimulasi daripada asi yang diperas kemudian ditaruh di botol baru dikasihkan ke anaknya ijat bayi ini membuat anak-anak bisa lebih relax khususnya untuk malam hari anak akan bisa tidur lebih nyenyak lebih nyenyak dari biasanya dan membuat pertumbuhan otot-ototnya bagus jadi anak yang mulai datang ke saya kurang gisi saya kasih PR orang tuanya tiap malam sebelum tidur pijetin deh pijetin loh bikin apa pijetnya ke baby spa enggak orang tuanya tujuannya apa bonding kedekatan orang tua bukan pijet salah urat nggak usah ke baby spa malah lagi situasi pandemi covid jangan keluar di rumah aja pijet di luar di rumah aja dengan minyak zaitun boleh atau minyak kelapa tapi jangan pakai minyak telon ibu sekalian karena minyak telon karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit bayi next oke ini saya lewati aja ini contoh-contoh stimulasi memberikan kasih sayang kalau ibu bapak ibu punya buku pink ini saya ngambil dari buku pink buku kesehatan ibu anak next slide manfaat lain yang stimulasi nah ini menambah dekat orang tua dan anak rasa syukur orang tua bergembira punya anak anaknya seneng nih gak dilempar ke pembantu saja tapi anaknya juga seneng kemudian anak belajar empati sabar anaknya akan dikurangi rasa stresnya kebosanan kebingungan orang tua dan kekerasan orang tua pada anak karena orang tuanya kan sayang bergantian ini siapa pengasuhnya siapa aja bergantian tapi jangan semua satu orang atau pembantu orang tua bekerja dari pagi sampai malam percaya 100% membantu atau caregiver kemudian untuk gadget di bawah 2 tahun tidak diperbolehkan memakai stimulasi dengan gadget di bawah 2 tahun boleh 2 tahun ke atas boleh-boleh ini jam-jamnya waktu yang diperbolehkan aman hati-hati kalau bisa layarnya yang besar jadi jangan HP jangan terlalu banyak karena cenderung anaknya bisa risiko minus matanya minus ya jadi layar semakin layar besar semakin baik mata lihat ke layar dengan jarak tertentu 30-50 cm dan istirahat 20-30 menit melihat keluar jendela tanaman hijau katanya dihancurkan dari dokter mata proteksi terhadap infeksi polusi kecelakaan dan kekerasan juga covid ini protokol covid bapak mouse dan dad sudah tahu semua jangan dibawa ke sana kemari anak dibawa 2 tahun kalau bisa ke rumah sakit memang untuk imunisasi pakaikan face shield jangan masker dulu masker nanti anaknya agak sesek biasanya dibawa 2 tahun nah kemudian diajari juga penyakit-penyakit bagaimana cara cuci tangan penggunakan masker kemudian ngasih jarak sehingga penularan-penularan dan kematian menurun pada anak karena anaknya sudah terbiasa untuk melaksanakan protokol ini new era katanya adaptasi normal next nah ini imunisasi yang dihancurkan dipentingkan 0-2 tahun ini kan imunisasi tujuannya apa tujuannya agar anak jangan sakit karena penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi begitu anak sakit anaknya orang tua bingung karena harus dirawat di rumah sakit kemudian anaknya bisa terancam bahaya kematian ada penyakit-penyakit yang berbahaya nah imunisasi ini menjaga penyakit-penyakit berbahaya yang bisa berisiko untuk kematian anak ini jadwalnya secara resmi ada di jadwal IDAI dan untuk selama masa pandemi COVID ini IDAI juga resmi mengeluarkan dipentingkan juga PCV mulai usia 2 bulan ini PCV setelah infinsai dua yang cukup dipentingkan karena berhubungan dengan saluran nafas anak oke next next oke slide nah ini jadwal lengkap imunisasi IDAI ini sedikit berbeda dengan jadwal yang ada di buku pink kalau biasanya ibu-ibu punya buku yang anak dari rumah sakit yang tertentu biasanya memakai jadwal-jadwal ini tolong lengkapi dok ini vaksin ini penting gak penting itu dok ini saya bilang ke orang tuanya dok ini semua vaksin penting untuk apa mencegah anak sakit oke next evaluasi nah evaluasi jangan dibiarkan jadi sering ada ibu yang bukunya kosong ya jadi setiap kali ke dokter yang penting imunisasi datang ya ngukur panjang ngukur tinggi hanya cuma dicatat tapi gak di plot ke grafik nah itu kita gak ngerti ini gak di plot grafik dokternya cuma nulis disini dokternya lupa kalau misalnya dokternya lupa mengplot di grafik pertumbuhan tolong orang tua di rumah dipindah ke grafik di titikin itu grafik kurva-rufanya di titikin aja dimana ya di situ kita bisa melihat kapan anak naik tapi tidak sempurna nah kita harus evaluasi dok ini anak saya badannya naik tapi kok gak sesuai grafik ya ini kayak harusnya targetnya 9 kilo ini cuma 8,5 nah naik bulan lalu 8 harusnya 9 nah itu bisa konsultasi ke dokter next nah ini yang lebih canggih lagi ya pedoman pelaksanaan stimulasi deteksi tumbuh kembang ya tumbuh kembang ini bisa didownload di internet kata cara downloadnya ini pedoman SDI DTKA ini komplit sekali ya biasanya dipakai untuk tenaga medis dari puskesmas ya atau orang tua juga bisa nih karena apa ini PRP untuk cara stimulasinya komplit nih dari semua aspek berat motor kasar motor halus bahasa dan persoalan sosial next nah ini kecerdasan nah stimulasi terus menerus ini bisa diarahkan kita anak-anak jangan dipaksakan dia cerdas di satu aspek kalau bisa dia muter semua rata semua kecerdasan naturalisnya dapet naturalis itu alam dia jangan anak jangan di rumah aja dia mengetahui flora fauna intrapersonal anak mengetahui bagaimana misalnya dia dia jadi sikat gigi bagaimana mengenali mulutnya udah bau perlu sikat gigi jangan sampai lupa intrapersonal dia sukanya apa jangan apa-apa dipaksa orang tua suka baju warna suka baju cuma kaos yang santai tapi orang tuanya panggilnya baju yang berumbai-umbai dan sebagainya ini interpersonal interpersonal ini hubungan anak dengan yang lain personal sosial jadi anak jangan di rumah aja dia mampu bergaul dengan lainnya visual spasial melihat dan bisa kecerdasan untuk berhayal untuk spasial ya berhayal untuk membentuk suatu suatu cerita ya visual spasial linguistik itu untuk kecerdasan berbahasa logika matematika anak mulai dari awal jangan langsung di satu tambah satu sama dengan dua tapi awal mulai disusun misalnya ayo kelompokkan mana sih yang barang lebih banyak yang apel atau ini nah kita membandingkan dua benda kemudian musikal anak cerdas musikal kita tidak mengarahkan dia jadi pemusik atau penyanyi kecerdasan musikal adalah mengenal nada kemudian bisa mampu untuk gembira ria bersama musik menikmati musik kecerdasan musikal katanya dimulai dari musik klasik Beethoven katanya dari dari dalam kandungan untuk membuat anak lebih cerdas kemudian kinestetik anak dengan gerak gerak itu membuat tubuh sehat juga jadi anak yang banyak geraknya jadi jangan langsung dibatasi diam kamu wah karena dia senangnya dia memang gerak makan sambil gerak dan lain sebagainya karena ini untuk tubuh sehat juga jadi jangan langsung kita memaksakan membatasi kecerdasan kinestetik ini ini dilakukan dengan bermain anak tadi saya nah ini tentang tidur tidur malam ini juga bagus sekali untuk untuk pertumbuhan anak jadi ada dua fase jadi kita kalau lihat anaknya tidur kadang ya kadang tidurnya tidur pulas tak bergerak kayak robot kayak robot itu fase pertumbuhan badan kemudian juga anak seperti terlihat seperti bermimpi seperti bermimpi kadang matanya kayak yang kanan kayak yang kiri kayak yang kiri balik kanan balik kiri kadang anaknya kelihatan matanya bergerak-gerak itu fase REM itu adalah fase rapid eye movement artinya saat itu terjadi stimulasi perhidupan otak ini lama tidurnya dan perlu juga penting sekali bahwa anak harus tidurnya antara jam 11 sampai jam 2 pagi kenapa? disitu puncak melatonin keluar melatonin itu hormon santai dan dia juga korelasi juga dengan hormon pertumbuhan jadi anak untuk pertumbuhan yang baik tolong jangan tidur terlalu malam apalagi melewati jam 11 itu jelek sekali ibu harus ngatur jadwal misalnya tidur sorenya tidak terlalu lama agar anak kemudian anak bermain dan begitu jam 9 mulailah mulai melakukan stimulasi dengan bijet bayi dan anaknya jam setengah 10 harus sudah tidurnya nyak tidak tidurnya nyak sehingga nanti dia didapat antara jam 11 sampai jam 2 bisa tidak diganggu oleh masih bermain masih melek kanan kiri dan lain sebagainya kalau bisa tidur lampu gelap karena itu merangsang elatonin dilatih sejak awal ya bunda moms dan dad dilatih dari awal untuk anak tidur malam lampu gelap oke next slide kemudian nah rokok ini penting sekali karena ini lagi promo juga dari Depkes ya tentang P2PTM tentang penyakit yang tidak meluran bahwa anak kecil kadang tidak sadar terpengaruh oleh anak sebagai dia sebagai terpensmok artinya dia gak langsung dikasih asap rokok oleh ayahnya tapi rumahnya isinya partikel-partikel rokok semua yang didapat dari ayahnya yang pernah merokok atau terbawa dari caketnya terbawa dari bajunya kemudian taruh di kamar kemudian dipakai AC kemudian dikipas angin muter lah semua partikel rokok menampil di sofa di spray di sarung bantal di karpet semuanya dan itu residu ini ternyata tidak bisa hilang ya walaupun dengan buka jendela di vakum-vakum cleaner dan kipas angin tidak hanya bisa hilang dengan dicuci nah ada benda-benda yang bisa dicuci ya syukur bisa dicuci kalau benda-benda yang tidak bisa dicuci nah hati-hati ya ini rancur-racur ini ternyata dampaknya next slide dampaknya yang paling atas kiri adalah kognitif jadi anak yang ada di lingkungan orang keluarga yang pernah merokok walaupun gak diakasi asap secara langsung bukan sebagai merokok masif namun sebagai dirt dan smoke dia kognitifnya turun kenapa racun-racunnya masuk semua dihirupnya oleh hidung masuk ke peredaran darah masuk otak nah di masa masuk pertumbuhan otak misalkan otak jangan dikasih racun-racun apapun ya efek lamping efek lain adalah gampang bronkitis asma alergian gitu ya laku anak batuk terus atau bahkan kulitnya seperti seperti eksim-eksim gak jelas kita anak-anak yang eksim datang ke saya saya anamnesis kok kayaknya tidak tersangka dari makanan sama sekali tapi ternyata dari rokok-rokoknya itu ya kemudian penyembuhan luka jadi lebih apa lebih lama kemudian kalau di bios perlu dosis lebih tinggi ini dari survei dari survei-survei ini kumpulan penyakit yang bisa didapat dari anak akibat rokok ya bukan cuma orang tuanya bisa kakeknya bisa tetangganya ya ini sedikit berbeda rokok berbeda beda sama anak lagi batuk-batuk karena tetangganya bakar sampah ya bakar sampah itu sedikit berbeda kalau bakar sampah insidental kalau rokok mungkin tiap hari karena partikelnya lama di situ dan rokok lebih racunnya jauh lebih banyak 4 ribuan ya 4 ribuan racun semua ada di dalam rokok kumpul di situ oke sekian terima kasih pertanyaan pertama dokter dari mom selina dokter bagaimana cara menstimulasi anak agar mau berbicara usianya 17 bulan dok oke 17 bulan untuk cara stimulasi sebenarnya saya tadi udah baca pertanyaan ini paling lengkap memang ada di buku SDI DTK yang tadi saya tunjukkan yang buku warna hijau itu udah lengkap banget ya jadi misalnya mengajak sampai misalnya tunjuk mama mama mana sambil menunjuk orangnya ayo ulangi mama sambil menunjuk orangnya terus mana mama gimana papa gitu menunjuk semotif papa seperti itu nah problem anak terlambat bicara ini pasti di bawahnya ada banyak yang bilang tentang terlambat bicara memang harus di kita harus tahu bahwa anak 18 bulan pelukulunya anak 18 bulan dia harus bisa 6 kata ya harus bisa 6 kata jadi 17 bulan belum masih bisa lah masih bisa ditoleransi kan masih bisa ditoleransi untuk bisa ngomong nah kecuali hati-hati ibu disini mau sekundet jadi anak-anak yang diem aja awalnya dari diem tanpa bubbling terlambat segala macam hati-hati ke gangguan pendengaran jadi ada anak-anak yang memang dari awalnya gangguan pendengaran dia gak melewati mulai bubbling terus mulai mulai bersuara kalau gembira menyanyi teriak-teriak dan sebagainya gembira dan responsif ke kita saat dia mendengar suara itu dia gak melewati dia seperti diem seperti anak ya cuek lah jadi gangguan bicara hati-hati ya disini bisa bisa autis bisa retardasi mental retardasi mental juga bisa gangguan bicara autis juga hiperaktif juga tapi hati-hati juga yang paling paling harus dideteksi adalah telinga jadi telinga kalau bisa bapak ibu curiga bahwa dia ada gangguan pendengaran jangan jangan dengan dipanggil kasor dipanggil hei sini itu dong masih nyaut padahal dia dengan panggilan yang keras sementara dia mendengarkan dua aspek nih desibel kekerasan suara sama frekuensi ya frekuensi 2 dua aspek itu dari setiap anak harus rata dia minimal harus mendengar minimal 25 desibel suara bisik-bisik sampai yang terkeras bom melegak lah sampai dari frekuensi 20 sampai 40 ribu hertz di atas 40 ribu hertz itu urusannya lumba-lumba apa kelelawar anjing ya ultrasonic jadi tetap jadi tetap stimulasi dengan sambil diucapkan nah kendalanya juga pakai masker ya kalau di rumah mungkin kalau di rumah sendiri melatih anak bicara jangan pakai masker anak gak melihat gerak bibir kita juga jangan melatih di luar dengan banyak orang saat itu tidak tepat kalau ada tamu-tamu jangan dilatih saat itu pakai buku itu ya bisa download s-d-i-d-t-k-a-2016 nanti keluar di google gampang nanti di download silahkan jangan masuk hp tulisannya kecil banget saya juga bingung masuk di simpan di laptop nanti bisa tiap bulan dilihat cara stimulasinya ini boleh iseng-iseng di print juga gak ada masalah silahkan ditempel di tiap kalender bulan depan stimulasinya ini ditempel kalau ibu yang kreatif seperti itu boleh di download tadi dok biar mau saya niatnya bisa catat boleh di pulang tadi yang bisa di download apa dok fungsinya cari di google pedoman pelaksanaan s-d-i-d-t-k-a 2016 pedoman pelaksanaan s-d-i-d-t-k-a 2016 oke itu fungsinya cari di google betul jangan lupa soalnya tadi banyak yang nanya juga mbak tadi apa sih harus download dokter ini ketinggalan gitu jangan lupa ya pedoman pelaksanaan s-d-i-t-t-k-a 2016 bener ya dok ya betul nah ini ada juga banyak pertanyaan mengenai jam tidur tadi gitu dok karena sekarang banyak banget nih anak-anak yang gak bisa diim gitu ya dok maunya main aja gitu ya nah ini ada pertanyaan dari mom merengi junior siang dok siang dok apakah pola tidur anak mempengaruhi kecerdasan anak anak saya baru tidur malam di atas jam 11 malam banyak banget nih dok anak-anak yang baru tidur di atas jam 11 pagi bangun jam 8 tanpa tidur siang pola tidurnya normal gak sih dok bagaimana yang sebenarnya yang baik oke langsung pola tidur tadi sudah dikatakan usahakan anak tidurnya antara jam 11 sampai jam 2 oke lah mungkin kalau ibu bayi bayi masih menyusu dan terbangun untuk menyusu ya tinggal di samping itu gak ganggu tumbuh kembang sama sekali itu menjawab pertanyaan di bawah sekalian ya nah bisa mengganggu pencerdasan otak karena saat fase tidur rem saat rapid eye movement jadi saat anak tidurnya nyanyak tapi matanya kayak gerak-gerak seperti mimpi oh ini anak lagi mimpi nih saat itu itu sedang terjadi pertumbuhan otak pertumbuhan otak yang cepat ya jadi nah usahakan di jam-jam itu di jam growth hormone juga keluar di jam 11 sampai jam 2 melatonin juga puncaknya keluar growth hormone juga keluar dia tidur di situ silahkan ibu mulai pelan-pelan mengubah pola tidur anak ya satu mungkin tidur sore dan mulai silahkan dibuat bermain dan bermain sampai capek dulu ya sekitar sampai jam 9 udah kemudian kasih minum susu atau makan daging sepotong itu mengandung protein hewani yang mengandung asam amino triptophan itu membuat tidur anaknya kalau benar-benar anak yang ada gangguan tidur baru ke dokter untuk minta obat lah jadi obat tidur anak secara umum yang masih masih bisa diperbolehkan tapi gak boleh tiap hari ya contohnya antimo obat antimapok itu direkomendasikan cukup aman pada anak-anak tapi jangan tiap hari mau tidur dikasih antimo terus tapi hanya untuk insidental untuk pas mulai belajar tidur boleh lah 2 atau 3 hari diberikan 1 per 4 tablet boleh gak ada masalah tidurnya besok kolanya setelah hari ke-4 ke-5 mulainya kolak tidur tertata nah disitu orang tuanya udah senang wah bisa tidurnya mengganggu kognitif juga lama-lama mengganggu kognitif juga segitu pentingnya dok ya ternyata kualitas tidur itu sama anak gitu ya untuk anak gitu ya dok ya sampai memang untuk pengguna obat itu diperbolehkan dengan syarat tertentu ya pendek jangka pendek aja 3 hari gitu jangka pendek dan dengan syarat tertentu oke nah ini pertanyaannya nah ini dari Bali nih dok dari Denpasar gitu karena kita dari Balikpapan Bali Denpasar dari Semarang Surabaya dok ini dari Nom Hardianti siang dok saya ingin bertanya jika bayi umur 10 bulan karena mengalami kejang demam sederhana apakah akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi ke depannya terus yang kedua dok untuk suplementasi vitamin D saya posisinya di Denpasar dok dan sudah panas jam 10 apakah tidak apa-apa dan biasanya saya mengajak anak berjumur pukul 8 sebenarnya berpengaruh enggak sih dok daerah jamnya kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks sama sekali tidak mempengaruhi kognitif bu cuma dari penelitian dari penelitian rata-rata hati-hati ya bu mungkin di cek HB ya kalau anak yang kurang set besi atau biasanya dua kemungkinan veritinya rendah di bawah 15 atau HB di bawah 11,5 rata-rata di bawah 11,5 itu mulai anehnya sering kejang lebih sering kejang dibandingkan cuma kejang demam kan bakat genetik ya jadi dia akan hilang sendiri di usia 6 tahun dia enggak ganggu saya dulu saya dulu kecil pengalaman saya sendiri sering kejang demam sampai bahkan sampai saya masuk PK masih kejang-kejang dan sampai gigi saya sebenarnya tidak putih lagi kuning karena tiap kali waktu itu ke dokter kasih obat kasih antibiotik waktu zaman dulu waktu tahun 70-an nah enggak ada masalah ya enggak ada masalah kognitif yang bisa mengganggu kognitif penggunaan epilepsi tapi epilepsi yang tidak terkontrol dengan obat yang panjang sekali itu mengganggu kognitif untuk vitamin D vitamin D itu udah sepakat dari ID IDAI kemudian dokter aligisi PAPDI persatuan dokter penyakit dalam itu di atas jam 10 mengapa? karena kita mencari ultraviolet B ya mencari ultraviolet B jadi di bawah jam 10 itu isinya ultraviolet A yang tidak berguna bagi tubuh jadi yang berguna untuk membentuk kita amide di kulit adalah ultraviolet B jadi terkenal langsung di atas jam 10 waktunya pendek 5 sampai bayi 5 menit anak-anak 1 tahun sampai dewasa sampai seperti kita-kita 15 menit cukup sejak kan gosong jam 10 itu enak ya nah dok ada juga nih beberapa pertanyaan dari mams salah perannya sama nih dok ketika ada penggunaan suplemen jat besi ini anaknya jadi keras dan hitam gitu dok gimana ya dok apakah itu memang karena nggak cocok atau gimana ya dok oke ya ada bisa jadi jadi jat besi ada berbagai polimaltose dan lain sebagainya itu coba ibu bisa ganti merek ya satu alternatifnya ganti merek yang kedua berbanyak minum biasanya sembilit-sembilit anak karena kurang minum biasanya pada anak-anak atau tambahkan sedikit papaya biasanya dengan sedikit papaya dia cukup lancar jadi satu alternatifnya ganti merek atau menambahkan serat sedikit ya di dalam makanan jangan utama ya serat jangan sampai satu piring satu makol nggak usah banyak-banyak oke nah ini ada yang menarik nih dok nih apa bahwa golden age itu kan tadi ada dua ya dok yang saya ikut penjelasan dokter ada pertumbuhan ada perkembangan gitu ya dok nah ini ada pertanyaan dari moms Gloria Ginting selamat siang dok anak saya laki-laki usianya udah 5 tahun nih dok udah pandai menaruhkan bahasa tapi kalau dia sendiri yang berbicara masih mengalami kesulitan apa yang harus dilakukan ya dok anak saya sudah pernah ikut terapi di usia 3 tahun tapi tidak terlalu berpengaruh jadi sebenarnya harus yang dilakukan oke sampai 3 tahun kita harus masukkan iya terapinya udah di usia 3 tahun dok tapi anaknya sekarang udah masuk ke usia 5 tahun kalau itu sebenarnya saya sarankan konsultasi ke dokter anak lagi ya konsultasi ke dokter anak lagi karena kita harus lihat ya betul-betul dia ada gangguan pendengaran atau enggak gitu atau misalnya pernah terapi jadi bicara sebenarnya enggak sampai lama sekali enggak sampai lama sekali dan harus intens ya harus intens jadi orang jadi jangan mengandalkan terapisnya terapisnya ngomong ini yaudah dilakukan saat dia berobat ke terapis enggak di rumah tidak dilakukan yang penting dilakukan rutin di rumah biasanya tidak terlalu lama untuk terapi bicara mungkin kalau sampai dari 3 tahun mulai terapi 5 tahun belum bisa bicara ini harus konsultasi ulang ke dokter anaknya nah ini juga ada pertanyaan bahwa tadi kan menurut dokter ada asa asi gimana untuk anak-anak yang punya ayah itu berjauhan dok karena banyak sekali disini yang ayahnya bekerja di luar kota yang akhirnya hanya mendapat kasih sayang ibunya itu gimana ya dok cara mengatasi biar tetap mendapatkan meratih dari ayahnya itu sendiri dok oke kalau itu quality time jadi betul-betul ibu dan ibu misalnya merencanakan saat ayah pulang dia udah memprogram ini jadi ibu udah kontak dengan ayah ayah kalau nanti pulang kita akan stimulasi anak dengan ini ya oke anak kita ulang tahun nanti ayah akan pulang saat itu walaupun hanya sehari ketemu pasti hari libur atau di weekend seperti itu itu quality time jalan jadi jangan sampai ayahnya masih sibuk sekarang jamannya webinar ayahnya juga sibuk webinar kesana kemari seperti saya juga di tiap hari ada webinar saya ngakui juga dari waktu waktunya berkurang tapi kita ada waktu-waktu untuk bergaul dengan anak di jam-jam yang yang kritis yang kritis yang cuma pendek tapi waktunya seperti itu direncanakan ibu bisa kontak apa ya kita permainan apa ya yang udah direncanakan kita akan kesini sambil merangsang stimulasi apa biarkan ayah menikmati kedekatan dengan anaknya saat dia ada jadi ibu jangan loh kok tiba-tiba dekat sama ayah biar diambil alih lagi biarkan waktu itu ibu mundur dulu biar dengan ayahnya tapi sedapat mungkin ayahnya pulang dalam kata tidak kesakaian sehingga masih bisa ada waktu dan bisa menikmati interaksi dengan anaknya terus ada satu yang menarik nih dok tadi bahwa anak-anak udah deh gak usah diet kolesterol gitu segala macam kan sekarang banyak juga nih dok gaya hidup yang mulai mengajarkan anak-anak untuk makan vegan plant-based gitu loh dok itu sebenarnya efeknya apa sih dok buat anak-anak kedepannya gitu vegan artinya apa dia makan telur gak ya jadi ada yang vegan murni tidak dianjurkan jadi ditumbuh kembang anak benar-benar no jangan jangan dibikin vegan dulu karena dia protein nabati pun tidak kurang berkualitas ya kurang protein nabati ibaratnya kalau kita batako ya untuk bikin suatu bangunan protein nabati itu dari misalnya tau tempe itu batakonya udah pecah-pecah di ujungnya akan jadi bangunan tapi gak kuat sama amino yang gak lengkap itunya proteinnya kurang berkualitas nah tapi kalau misalnya protein hewani protein hewani itu dibutuhkan anak butuh kolesterol anak dari vegan gak bisa dapat kolesterol karena semua dari dari nabati itu tidak mengandung kolesterol ya 60% otak membutuhkan lemak jadi anak hanya jangan hanya dikasih yang nabati minyak soya yaudah mana kolesterolnya gitu memang kolesterol akan dibentuk tubuh tapi kita punya sumber-sumber kolesterol juga ya hati-hati AADHA itu jarang didapat di tumbuhan di sayuran ya harus dari hewan dari ikan ikan kembung ikan lele dan lain sebagainya jadi pertimbangkan untuk untuk memberikan diet vegan pada anak ya terutama di dua tahun pertama itu oke lah ikatan dokter anak Indonesia tidak merekomendasikan saat itu nanti banyak kekurangan nutrisi dan lain sebagainya jadi tidak disarankan untuk anak usia ini untuk melakukan diet vegan gitu ya dok ya betul ini juga ada pertanyaan karena tadi hubungan sama si zat besi gitu dok gimana kalau misalnya naksanya sudah di atas lima tahun dok awalnya saya tidak mengetahui mengenai pentingnya zat besi ini bisa gak sih dok mengejar ketinggalan zat besi ini ketika anak sudah di atas lima tahun di atas lima tahun kan fungsi zat besi kan untuk anemia performance jadi zat besi ada dua yang satu untuk otak otak itu udah tanda petik pentingnya di dua tahun pertama deh kalau di atas lima tahun itu untuk performa jadi kalau anak yang karena anemia letih kurang bergairah dan lain sebagainya di atas lima tahun bukan konsentrasi untuk otak lagi tapi untuk performa biasa dan tidak setiap hari kan dihancurkan dari IDAI dua kali seminggu suplementasinya dua kali seminggu selama tiga bulan berturut-turut ya jadi bolehlah dua kali itu bisa cari yang misalnya merek ya merek yang tablet ada yang tablet isep anak-anak yang sabisi khusus nanti apotek bisa tanya di apotek itu bisa jadi kalau buka sirup tiga bulan berturut-turut kelamaan gitu ya buka sirup satu botol tiga bulan pakai yang tablet yang tablet isep yang manis juga ada sedisi yang rasa manis juga set-tablet pertanyaannya masih masuk terus kita berapa pertanyaan selamat sore ini dari mouse melalui underscore klinik selamat sore saya mau bertanya perkembangan anak dalam hal percayaan diri ini dok biasanya kan terbentuk usia berapa tahun karena anak saya usianya dua setengah tahun tapi masih gak percaya diri dok takut kalau katanya orang asing itu gimana ya dok kepercayaan diri gak ada waktu gak ada waktu untuk instan dibentuk di saat ini gak ada beda waktu tapi dia dibentuk dari awal biasanya kepercayaan diri ini satu genetik ya genetik dari orang tua sifat kan sifat anak dipengaruhi oleh genetik dan fenotif dari orang dari lingkungan juga nah bagaimana orang tua disini memberi contoh ya jadi memberi contoh yang baik pada anaknya untuk tidak gampang takut dan dimotivasi juga dia dimotivasi juga untuk pelan-pelan ya pelan-pelan untuk berani jadi seperti keluarga saya sebagai contoh ya saya dari dulu mainannya binatang-binatang kecil dari bekisot dari katak dari kitsak dari jangkrik semua pegang di tangan udah semualah semua belut-belut semua dipegung nah istri saya kebetulan sangat ya perempuan ya binatang-binatang melata seperti itu sangat ketakutan dan jijik kebetulan anak saya cowok gitu anak saya cowok nah waduh dia di rumah istri saya jerit-jerit anak saya lihat contoh gimana ya caranya ya akhirnya saya udah terpaksa ngambil bekisot taruh di tangan anak saya melihat terus coba sentuh ujung antenanya oh iya gak apa-apa ya gak apa-apa nah pelan-pelan seperti itu diperbaiki ya kadang contoh gitu contoh dari orang tua sendiri kita sebagai orang tua introspeksi jadi sebenarnya memang harus dimulai dari orang tuanya dulu ya dok jadi kalau orang percaya diri orang tuanya harus memperlihatkan itu ya dok ya oke nih dok ini pertanyaannya banyak yang sama nih dok dok kita bicara mengalir golden age tadi tapi banyak juga mungkin ya anaknya anak pertamanya udah di atas 8 tahun gitu merasa bersalah karena mungkin anak pertamanya golden age-nya gak terlalu diperhatikan karena punya adik segala macam apakah sudah terlambat dok untuk melatih motorik kognitif dan yang lainnya untuk anak yang udah di atas 8 tahun dok 8 tahun nanti introspeksi lagi ya bu kalau dia normal gak 8 tahun bisa semua bisa pelajaran SD udah daring dia bisa ngikutin semua pertumbuhannya bagus ya udah gak usah merasa bersalah gak usah merasa bersalah misalnya 8 tahun untuk kognitif ya udah diperbaiki dengan nutrisi yang baik seimbang ya tetap AADHA sih masih boleh ya tapi jangan over ya khusus-khusus kapsul khusus untuk AADHA dari susu yang ber-ADHA cukup lah dari seperti itu tapi sedisi sedisi juga dari makanan biasa seperti biasa suplementasi 2 kali seminggu selama 3 bulan berkurut-kurut it's okay jadi gak terlalu maruh karena dia udah 8 tahun udah patent udah terbentuk jadi tinggal ke depannya aja istilahnya bagaimana kita mempertahankan sinap jangan sampai pada bugur tadi ya dia bakatnya dimana ibu menemukan 8 aspek kecerdasan yang dilatih bu jadi gak ada anak yang gagal di kecerdasan personal interpersonal tapi dia ahli disini dia akan gak berhasil di masyarakat tapi 8 aspek kecerdasan tadi dilatih semua dengan seimbang semua karena tiap anak unik-unik ya dok gak ada yang sama ya dok tadi ada juga pertanyaan menarik nih dok untuk anak tine estetik nih dok nih gitu kan anak biasanya gak bisa diem nih kata mama kayak gini kalau makan jumalitan itu baik gak sih dok atau sebenarnya harus diartikan atau gimana seorang ibu harus menikmati prosesnya bahwa yaudahlah kalau dia sadar itu lagi kecerdasan sinestetik yaudahlah dilatih aja gak ada masalah asal nah hati-hati dia gisinya apa ya kalau sampai jatuh ke gisi kurang itu berpaksa harus didiemin didiemin kalau dia sampai makan sampai satu jam puter-puter kesana kemari keliling rumah ibunya maraton keliling rumah itu harus diperbaiki kalau sampai gisinya kurang tapi kalau gisinya baik itu oke gak ada masalah dia tiba-tiba selesai setengah jam makan selesai walaupun sumbalitan atau apa yaudah memang dasarnya kinestetik ibu menikmati proses dia akan habis juga makannya dalam maksimal setengah jam jangan gak usah terlalu khawatir memang kalau gak bisa bu hukuman kalau pada anak kinestetik hukum suruh diem bener-bener dia gerak lagi memang gak betah gitu ya gak udah di dalam di tempat duduk apalagi di ruang makan yang tertutup nah itu nah usahakan peruntukan kinestetik lebih tenang lagi jika jangan makan sendiri bu makan bersama ya makan bersama dia yaudah di meja itu sedikit mainan di meja makan gak apa-apa tapi bukan bermain di mainan-mainan di luar ya misalnya mainan yaudah taruh satu mainan kecil di meja makan satu biji kemudian dengan garpunya di ding-ding mainan di meja makan aja masih diperbolehkan bukan yang keliling rumah gitu bu nikmati aja prosesnya memang anak kinestetik gak bisa diubah bu ya pengennya orang tua bisa ngikutin anak gitu bukan anak kita atur bener-bener kamu anak kinestetik disuruh dia gak bisa menarik banget sampai kayaknya pertanyaannya memang agak mirip-mirip nih dok nah dok masalah probiotik tadi nih dok boleh gak sih dok anak dua tahun itu udah yang mengkonsumsi ya kok gitu ada ada ini dok boleh gak sih dok udah diperbolehkan boleh gak apa-apa boleh udah gak apa-apa ya gitu jadi gak ada batasan gitu ya dok untuk probiotik kebanyakan bisa menset loh hati-hati ya kun satu cukup lah satu perhari jadi jangan kebanyakan sampai tiga kali oh emang ya udah dikumpulin kayak susu gitu satu gelas 200 cc aduh ya over ya bisa menset ini dok ini pertanyaan terakhir gitu ya mohon-mohon untuk mohon semua yang udah mahal di pertanyaan jangan lupa nanti untuk pelajar rumah sakitnya nanti tanya praktek dokter pertanyaan terakhir dok anak saya 23 bulan dok belum bisa bicara bagaimana ya dok pendengarannya sih normal jadi kalau kita bicara dia ngerti apakah pengaruh dengan pelahiran prematur ya dok gitu apakah 34 minggu masuk prematur atau tidak 34 minggu masuk masuk prematur ya batas ateran cukup bulan itu 37 minggu ke atas jadi bisa memang pada prematur ada resiko untuk sedikit keterlambatan kognitifnya menurun di bandingan yang lain untung 24 bulan belum bisa bicara mungkin terapi bicara kalau pastikan dulu nanti ketemu dokter ketemu dokter betul-betul dipastikan biasanya jangan langsung monsat ke terapi bicara tapi benar-benar di tes pendengaran dulu jadi ada tadi untuk pendengaran kan ada frekuensi ada desibel ada kekerasan suara ada frekuensi dipastikan di seluruh frekuensi dia bisa mendengar dari desibel yang terendah gitu dari 25 dari suara bisik dari yang nada rendah sampai nada yang paling tinggi sehingga dia benar-benar baik periksa juga telinganya adakah kotoran telinga kadang kotoran telinga nyumbat semua ya jelas kadang mengganggu seperti itu biasanya alur untuk anak terlambat bicara satu untuk ke dokter biasanya kemungkinan besar dokter akan menyarankan tes pendengaran OAE Bera mungkin anaknya harus tidur ya OAE Bera jika itu hasilnya bagus jika itu hasilnya bagus terapi bicara mungkin dengan sensor integrasi sekalian jika tidak bagus hasilnya yaudah terpaksa memakai alat bantu dengar alat bantu dengar atau atau lebih canggih lagi yang lebih bagus lagi ya implant cochlear jika sesuai indikasi ya sesuai indikasi golden period golden period ini penting ya kalau anak terlambat bicara terlambat terlambat dapat terapi itu bicaranya beda harimau gak bisa ngomong seperti ini seperti itu sengal-sengal terus dan gak bisa ilang dan khusus untuk pendengaran beda sama mata kalau kita mata minus begitu pakai kacar mata langsung dia lebih cepat ya kalau pendengaran itu lebih kompleks jadi tanda petik terapi pendengaran secara awal jika ada gangguan pendengaran itu mempengaruhi IQ juga karena dia rangsangannya lebih cepat lebih terstimulasi dari masa-masa sinatogenesisnya pas masa-masa sinatogenesis ya itu sampai 2 tahun jadi jangan nunggu 4 tahun sinatogenesisnya udah berhenti bagaimana dimangsang setengah mati terapinya lama banget nanti ya jangan ibu-ibu harus sadar segera begitu anak terlambat bicara ke dokter udah omong aja jangan takut ya oke waduh mohon maaf nih mohon maaf yang waduh karena pertanyaan masa 112 pertanyaan tapi gak mungkin kita jawab semua di webinar kali ini dok di webinar kali ini kesimpulannya apa dok mengenai golden age ini silahkan dok oke golden age itu adalah masa emas ya 2 tahun pertama dari hamil usahakan ibu hamil mendapatkan nutrisi yang terbaik jangan di dapat konsumsi asap rokok sejak hamil ya asap rokok racun-racun nutrisi yang terbaik untuk anak jangan sampai anemia jangan sampai gizi kurang dan lain sebagainya segala makanan dimakan oleh ibu jadi rasa makanan itu akan dipengaruhi oleh makanan yang dimakan ibu jadi anak kesukaan makannya dipengaruhi oleh ibu kemudian lahir sampai buku saya 2 tahun pertama ikuti rules dari ikatan dokter anak Indonesia 0 sampai 6 bulan asli eksklusif itu perangsang itu stimulasi bukan cuma nutrisi asli eksklusif dengan menentek langsung bukan diperas-peras terus-menerus ya dengan menentek langsung secara alami kemudian MPAS yang berkisi stimulasi yang berjalan sesuai petunjuk-petunjuk sebetulnya buku panduan dan ikuti tumbuh kembangnya begitu ada kelainan jangan nunggu dibiarkan dan kita gak boleh terpengaruh oleh orang lain gak apa-apa nanti nanti bisa sendiri itu gak boleh sama sekali dalam tumbuh kembang anak konsep itu adalah kelainan stimulasi terapi terima kasih banyak Dr. Marvin luar biasa banget nih ilmu kita hari ini bahkan sampai 500 dari 510 pesan-pesan yang menginguti webinar kali ini dan sekali lagi saya juga mohon maaf untuk Mom Sanded yang pertanyaan yang bisa kita jawab kali ini dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Dr. Marvin dan Rumah Sakit Lira pada khususnya dan Mom Sanded yang ada di sini jangan leave dulu karena saya ada keumuman 6 orang yang akan berhak mendapatkan merchandise dari Kormosialis oke sebenarnya kita saya hi dulu nih saya goodbye dulu buat Dr. Marvin dan Rumah Sakit Lira terima kasih banyak terima kasih banyak dok terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak